Intro Halo Sosok Lovers! Ketemu lagi di Dr. Kitchen bersama Rio Saya Resi Nah kali ini kita akan hadir membahas tentang bumbu Indonesia Iya bener banget, tapi sebenernya tanaman ini gak cuma di Indonesia ya Ada juga yang berasal dari India Nah betul banget, sebenernya sih ini ada dua jenis nih dengan nama yang sama Tapi ternyata berbeda bentuk dan aromanya pun berbeda Apa kita bahas apa sih? Sosok Lovers nih ya, sebelum kita masuk ke videonya, subscribe dulu dong Dan jangan lupa untuk turn on notification agar tidak ketinggalan video dari Sajian Sedap Nah jadi kita membahas tentang kapulaga Atau kardamom Nah kardamom ini sebenernya kalau Sosok Lovers ngetik di Google ya Kardamom itu ada yang keluar adalah bentuknya kayak apa ya Bawang Bukan bawang, ada yang bentuknya kayak bawang, ada juga yang kayak padi gitu loh Nah jadi emang ada dua macam nih si kardamom ini Oh gitu, jadi gak cuma yang kayak gini aja gitu ya Iya, nah sekarang yang kita bahas adalah yang bentuknya kayak bawang ini Nah sebenernya ini kayak gini nih, ya kita kasih lihat nih Kalau ini tuh apa sih dia kayak biji-bijian atau buah atau apa sih? Saya belum pernah melihat bentuk pohon aslinya gitu loh Nah sebenernya sih si kardamom ini ternyata adalah keluarga jahe-jahean Oh oke, seperti ini dari tanah gitu dong? Ini dari tanah? Betul, bukan cabe-cabe-an Jahe-jahean Jadi ini jahe-jahean Nah, padahal bentuknya gak kayak jahe ya Maksudnya gak, kalau jahe kan kayak lengkuas, kunyit gitu ya Iya, dan itu kan biasanya kayak kelihatan ada tanah-tanahnya sedikit Kalau ini kan kayak kering gitu loh Bersih gitu Bersih gitu Ya bener, jahe-jahean biasanya di perjual belikan dalam keadaan seger Tapi ini kering Kalau ini kering, emang dia bentuk aslinya tuh kayak gimana sih? Nah, sebenernya kalau misalnya bentuk pohonnya itu mirip sama pohon jahe Tapi buahnya ini keluar dari tanah Jadi kayak ada tunas yang keluar dari tanah, nanti akan keluar si bunga yang akan berubah jadi buah-buahan seperti ini Dan warnanya itu seperti bawang merah Oh gitu, kok kok biasanya kalau yang kayak jahe, kunyit, atau pencur gitu biasanya dia ada di dalam tanah Cuma kalau dia itu emang keluar dari tanah? Betul banget Nah, jadi memang pohonnya ini unik banget Karena si buahnya itu keluar dari tanah gitu Dan dia mirip sama kayak salak Jadi banyak gitu loh satu tunas yang keluar Oh jadi satu pohon gini dia banyak-banyak gitu Nah, iya Cuma kalau nanas kan dia buah dan bentuknya gede ya Kalau ini kecil-kecil Nah, gitu Karena kalau aku sendiri tuh nggak pernah lihat gitu ya Bentuk kapulaga yang seger tuh kayak gimana, pohonnya kayak gimana Nah, sebenarnya aromanya pun lebih kuat ketika dia kering Oh jadi? Jadi waktu masih basah, waktu masih seger baru dipanen itu dia nggak terlalu, aromanya nggak terlalu strong Nah, itu kenapa yang biasa dijual di pasaran itu yang bentuk kering kayak gini? Betul, udah gitu kan kalau bentuknya kering lebih awet dan lebih tahan lama Jadi penyimpanannya juga nggak sulit kan kalau dibandingkan yang seger Nah, ini biasanya kapulaga tuh bisa buat apa sih? Kayak masakan? Nah, kapulaga ini untuk masakan Yang dimanfaatkan adalah aromanya Jadi itu kalau misalnya rempah-rempah kan ada yang rasa, ada yang aroma, ada yang warna Nah, yang kardamom ini atau kapulaga ini dia adalah rempah dari aroma Nah, jadi dia menyumbangkan aroma yang seperti apa ya menjelaskannya Dia tuh wanginya kayak rempah banget gitu loh Kayak mirip-mirip sama star anise atau apa namanya? Pekak Pekak Ya betul, star anise itu pekak atau mirip sama si, aduh namanya apa sih? Jinten Kelabet Kelabet Nah, itu dia Jadi dia tuh mirip banget sama yang kelabet ini Cuma dia agak pedes-pedes gitu kan? Kayak bau ini, kayak minyak-minyak ayu putih gitu Nah, ini juga biasanya dipakai untuk minyak ayu putih juga Tapi dia buat masak juga bisa Nah, masakan yang biasa menggunakan si kapulaga ini biasanya kayak semur gitu ya Nah, kalau penggunaannya ini kita full dari penggunaan kulitnya ini langsung masukin atau dibuka bijinya aja yang dipakai Jadi, kalau misalnya menggunakan dalam masakan dia itu kalau mau yang strong dia digeprek Jadi supaya dalamnya ini tuh kayak ada bijinya gitu di dalamnya Kayak ada biji-biji lagi kecil-kecil gitu Ya, cuma kan kalau misalnya kita buka terus dia keluar biji-bijinya dia akan bikin ngeres gitu loh Kalau kita lagi makan sekegigit tuh kuat banget rasanya ya Nah, betul. Jadi kita memang cuma memarkan aja supaya aromanya keluar gitu Nah, ini dipakainya per butir atau memang tidak terlalu banyak Tergantung dengan banyaknya si bahannya Nah, tadi seperti semur, misalnya 500 gram daging itu bisa menggunakan 2-3 butir Atau misalnya kalau mau bikin kayak sup daging gitu ya Bisa ditambahkan kapulaga supaya aromanya lebih kuat gitu ya Betul banget Lebih berempah ya Nah, itu tadi penjelasan kita tentang kapulaga Nah, kalau misalnya social lovers masih penasaran dengan kardamom atau kapulaga versi timur tengah itu Nanti kita akan buatkan videonya di video selanjutnya ya Nah, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar Betul banget Terus kalau yang mau tanya-tanya, request ataupun kasih masukan, kritik, saran Boleh juga Langsung aja tulis di kolom komentar Dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke semua kerabat kalian Betul banget Yang paling penting jangan lupa juga untuk subscribe Betul Terus like juga ya Ya, bener banget Kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax